Terima kasih Berarti dia harus dapat semua pekerjaan Dan sekarang Thomas Malang itu tidak tahu yang akan menipanya Oh hari yang indah Begitu Thomas sekarah sini saat dia berbelok di sudut dasar bukit Akanku lepaskan batu besar dari belakangku ini Lalu duar Batu itu akan meratakannya seperti pancake Tapi pertama harus kuuji Sudah kutempatkan Thomas palsu pada jalur Akan kulupaskan batu besar lalu kita lihat apa yang terjadi Yang dibawa siap Oh benar aku bicara dengan siapa Awas yang dibawa Ya berhasil Berhasil Sekarang yang kubutuhkan adalah Thomas yang asli Sebentar lagi Harusnya sebentar lagi Apa aku salah pilih hari atau Itu dia Sampai jumpa Thomas Apa? Apa yang dia tumpangi? Itu bukan bagian dari rencana Oh tidak Aduh Oh hari yang indah Akanku balas kau nanti Thomas Thomas si petualang pemberani dan Percy sahabatnya menjelajahi hutan gelap untuk mencari artefak kuno Aku harap petualangan kita tidak akan berbahaya Thomas Seperti saat kita mencari makosa sodor Yang hilang lalu jatuh ke pintu jebakan itu Percy Awas ada Tempat di belakangmu Thomas Lubang Itu hampir saja Tidak Percy Tidak kubayangkan petualangan kita akan sebahaya itu Atau akankah seperti di saat kita berayun menyelamatkan diri mencari pengendali emas Aku senang bermain denganmu Percy Tapi bukan itu yang kukira Atau akankah seperti saat kita pergi ke pantai dan kita masih menghadapi bahaya Untungnya tidak ada yang terluka Percy Tapi tidak bukan seperti itu Kita dalam pencarian peluit Peluit? Hanya itu? Aku punya yang itu di sini Pip pip Bukan peluit biasa Percy Peluit yang paling nyaring yang pernah dibuat Dan tempatnya ada di dalam pohon tertua di hutan ini Yang mana jika perhitunganku benar Harusnya ada di depanku Astaga naga Pintunya kecil sekali Kau benar Tapi tampaknya itu satu-satunya jalan masuk Aku akan pakai pohon tua ini untuk lompat kesana Melompatinya Tapi cerombong asapmu bisa rata Ini satu-satunya jalan Ini dia Pip pip Wuhuuu Wihuuu Thomas kau berhasil Dan lihat apa yang kutemukan Coba tiup Percy Wah suaranya keras Penemuan yang hebat Thomas si penjelajah Kita memang tim yang hebat Percy Wah Thomas kau tampak sibuk Benar Hari ini aku kereta penumpang Menjemput dan menurunkan penumpang Dan saat orang punya tujuan Itu menjadikan hariku sibuk Oh penghantian berikutnya Halo Tuan yang baik Perlu tumpangan Karena aku bisa antar penumpang kemana saja Tidak ada lokasi yang terlalu jauh Atau berat untuk dicapai Jika kau ingin ke suatu tempat Akan kuantarkan Aku harus pergi ke sungai Itu bukan masalah Ayo Dan kau ingin kemana Aku ingin ke gunung bersalju Segera Aku ingin ke kota yang ramai Laksanakan Permisi Permisi Benarkah kau terima penumpang apa saja? Itu benar Dan benarkah kau akan mengantar penumpang kemana saja? Itu juga benar Jadi benarkah bahwa kau bisa membawaku ke atas sebuah gedung pencakar langit yang besar? Itu bu Tunggu Apa? Fluffy kucingku terjebak di atas gedung pencakar langit kota Kalau begitu kita harus kesana Uh, aku senang keliling kota besar Jalanannya macet sekali Bagaimana kita bisa ke gedung pencakar langit itu? Lihat ke atas Thomas Jembatan Bagus sekali Kita bisa melompati kemacetan ini Pegangan semuanya Ini dia Kau berhasil Thomas Kau tiba di gedung pencakar langit Dan aku bisa lihat Fluffy dengan jelas di ujung atapnya Sempurna Kau akan kuturunkan di atas gedung lalu kau bisa memanggil Fluffy Hmm, Thomas Aku takut ketinggian Aku tidak bisa ke atas sana Jangan khawatir Fluffy Bertahanlah Aku akan ke atas Bagus sekali Thomas Kau berhasil Bagus sekali Thomas Kau berhasil Fluffy sangat berani. Itu adalah sore hari sibuk lain di Sodor. Gordon dan Thomas menuju Tidmouth Shed. Kuharap kau tidak lupa besok hari apa, Thomas. Bagaimana bisa lupa? Hari Selasa itu terjadi setiap pekan. Bukan, maksudku ada apa besok? Oh, maksudmu pengiriman besar. Tentu saja aku tidak lupa. Bagus. Maka kau harus tidur nyenyak malam ini agar kereta barang yang sudah kau siapkan di pagi hari. Astaga! Omong-omong jangan cemas, Thomas. Selamat malam dan jangan lupa tentang tanggung jawab besarmu. Tentu aku tidak ingin mengecewakan teman-temanku. Sebaiknya aku segera tidur. Ini hari yang indah. Matahari terbit. Waktunya memulai hari. Tunggu, matahari terbit. Jika kereta barang tidak siap berangkat saat alarm kita berbunyi di pagi hari, hari akan kacau. Alarm segera mati. Kau sudah kuperingatkan. Hei! Kau tidak bisa bicara padaku. Kau hanya ingatan. Oh, benar. Semoga beruntung. Astaga naga! Bukan begini yang ku inginkan untuk memulai hari. Waktuku hanya 10 detik untuk siapkan semuanya sebelum alarmnya mati. Kenapa tidak kau lakukan prosedur menginap darurat? Ide yang bagus. Aku harus aktifkan sistem buka pintu otomatis. Terima kasih telah menonton! quak. Segitu, jadualan kita. Kau tidak bisa dibatuh. Kau tidak bisa membunuh mata. Kau tidak bisa berbunyi tunasinya. Tidak. Ya, kita akan berbunyi untuk kemampuan ini. Hari lain yang sibuk disodor, dan semuanya aman terkendali berkat kerja keras para mesin. Semua pengiriman telah dilakukan dan kita selesai untuk minggu ini. Harus kita rayakan. Ya, dengan Pesta. Uh, terdengar menyenangkan. Pestanya harus bertema, suatu yang istimewa. Pesta stasiun kereta. Jangan. Pesta menyala dalam gelap. Jangan. Pesta kesehatan dan keselamatan. Jangan pernah buat pesta yang belum pernah kita adakan. Nah James, kalau begitu apa? Misalnya... Pesta pantai. Itu terdengar menyenangkan. Ya, dan kita bisa membawa apa saja. Aku akan membawa bola pantai. Aku akan bawa ember dan sekop. Aku akan bawa pasirnya. Tuas ini membuang pasir dari toko pasir. Sekarang tarik. Thomas, jangan. Begitu kau tarik tuasnya, waktumu hanya 5 detik sebelum pasir menuangkan pasir simpanan. Harus ada yang berjaga menangkapnya. Jangan cemas, Gordon. Kau bisa andalkan aku. Aku bisa. Aku bisa. Aku bisa. Aku berhasil. Pasirnya aku tangkap tempat waktu. Pesta pantai. Pipip. Selamat pagi, Thomas. Apa yang kamu lakukan hari ini? Aku akan bekerja di kota besar. Perubahan pemandangan yang menyenangkan dari jalur cabangku yang sunyi. Aku akan mengadakan pelatihan penumpang. Semuanya naik. Pipip. Halo, Thomas. Kau cepat sekali sampai ke kota. Kau mau balapan? Ya. Yang pertama menyeberang kota, dia yang menang. Bersedia, siap, mulai. Silahkan tarik jembatan angkat. Oh tidak, Thomas. Jembatannya terangkat. Dan kau menuju ke sana. Tapi kau masih membawa penumpang, Thomas. Wuhuu. Ya. Ini dia. Wow. Wuhuu. Wuhuu. Yeaaah. Biur. Pipip. Hore. Hebat, Thomas. Kau berhasil. Kali ini kamu yang tercepat, Thomas. Tapi kau juga cukup cepat. Sekarang, bagaimana jika balapan? Bersedia? Siap? Mulai. Halo? Halo? Ada orang di sana? Hari sibuk lain di Sodor. Dan Tuan Topham Head sedang mengatur jalur keretanya. Semua berjalan lancar. Jaga semua mesin pada jalurnya. Mungkin aku harus memeriksa Thomas. Thomas? Masuklah Thomas. Kau dengar? Halo Tuan. Ya. Saya mendengar dengan jelas. Apa yang bisa kubantu? Hanya ingin tahu lokasimu? Aku di percabangan menuju utara ketambang. Bagus sekali. Selesai dan keluar. Sekarang kita cek Nia juga. Nia? Masuk Nia. Halo Tuan. Ini Nia. Kau di mana? Apa semua terkendali? Semuanya terkendali. Aku baru saja dari tambang Tuan. Menuju selatan di percabangan Thomas. Bagus. Semuanya terkendali. Thomas di percabangan ke arah utara. Dan Nia di percabangan ke arah selatan. Bagus sekali. Oh tidak. Itu sangat tidak bagus. Mereka saling berlawanan arah. Hmm. Aku harus lebih cepat jika aku ingin tiba di tambang tepat waktu. Pip pip. Sebaiknya aku harus bergegas jika ingin benar-benar berguna. Mereka akan bertabrakan. Kecuali kita bisa ubah titik sambungan tepat waktu dan mengubah jalurnya. Emily. Aku perlu bantuanmu. Thomas dan Nia berjalan di jalur yang sama. Kita harus hentikan mereka sebelum mereka bertabrakan. Saya sedang dalam perjalanan Tuan. Aku harus lebih cepat. Harus lebih cepat. Oh tidak, rodaku. Tadi hampir saja Nia. Benar sekali. Tapi kita aman. Tadi hampir saja. Sepertinya aku butuh liburan. Thomas pergi ke taman untuk main kapal bajak laut. Pip pip. Jauh di lautan dalam terlihat sebuah kapal bajak laut. Kaptennya adalah bajak laut terganas yang pernah mengarungi tujuh samudera. Ini aku, Thomas Beer, si bajak laut terhebat yang pernah ada. Tidak satupun bajak laut macam-macam denganku. Atau mencoba mengambil emasku. Karena aku akan buat mereka jadi rata. Atau, jika ada yang penasaran aku bajak laut yang hebat. Akanku biarkan mereka menangkap bola meriamku yang melesat ratusan kilometer per jam. Tak satupun bajak laut berani macam-macam dengan kereta ini. Halo, aku datang untuk mengganggumu, Thomas Beer. Siapa yang bicara? Aku orangnya, Percy Beer, si bajak laut. Hei, kau tidak bisa jadi Percy Beer, si bajak laut. Itu sama dengan nama aku, Thomas Beer, si bajak laut. Tidak, itu berbeda. Kau adalah Thomas Beer, dan aku Percy Beer. Terlalu mirip. Sayang sekali, sekarang berikan emasmu. Tak akan. Maka bersiaplah menghadapi bola meriamku. Tidak, kau yang bersiap. Kecuali... Mana bola meriamku? Aku tidak punya bola meriam. Kehabisan bola meriam, aku punya. Tembak! Terima kasih untuk bola meriamnya, Percy. Harusnya itu tidak terjadi. Tembak! Itu hampir saja, Thomas Beer. Oops! Maaf, Percy Beer. Kita jadi satu tim dan mencari harta karun yang tenggelam. Kedengarannya lebih aman, Thomas. Itu kehidupan bajak laut kami. Pip-pip. Halo, pohon. Selamat pagi, bukit. Dan selamat pagi, gunung. Naik, naik, naik. Ayo naik. Oh, aku sangat suka berkeliling-keliling pegunungan. Naik ke puncak turun menukik. Berputar-putar kita pergi. Selamat pagi, Thomas. Kau tampak gembira hari ini. Aku senang sekali keliling pegunungan. Udara segar, pemandangan indah, pegunungan yang sangat tinggi. Aku suka semuanya. Aku suka gunung. Membuatku bahagia. Bahagia. Aku suka gunung. Aku suka gunung. Kedengarannya buruk. Oh tidak, Thomas. Nyanyian kerasmu telah membangunkan gunung. Maaf, gunung. Nongsor. Kamu harus pergi. Cepat, Thomas. Tangkap aku kalau bisa. Pip-pip. Oh tidak, jalurnya rusak. Ini dia. Sepertinya longsornya sudah kehabisan tanaga. Tidak sepertiku. Pip-pip. Aku berhasil. Piu. Tadi hampir saja. Lebih baik aku diam saja sekarang. Aku suka gunung. Saat itu, malam yang sepi disodor. Dan semua tim uap mendengarkan Gordon bercerita sebuah kisah. Lalu mereka bilang dia tidak pernah kehabisan uap lagi. Tidak pernah terlihat lagi. Kamu ceritakan legenda mengesankan pada kami. Legenda? Tapi kisah ini nyata. Ceritakan kami satu lagi, Gordon. Ada sebuah jalur tidak jauh dari sini. Yang tidak satu pun mesin bisa kesana. Beberapa mencoba, banyak yang gagal. Kenapa? Jalur ini adalah satu-satunya jalur yang dibuat dengan melingkar. Aku pernah lihat yang paling pemberani berusaha untuk memutarinya. Tapi... Dia tidak berhasil. Bahkan ada satu saat... Itu benar-benar mustahil. Aku akan melakukannya. Ya, aku akan melakukannya. Thomas, kau tidak dengar yang dikatakan Gordon? Itu terlalu berbahaya. Benar. Tapi seperti yang selalu kukatakan, Emily. Mesin kecil bisa lakukan hal yang besar. Ayo, akan kutunjukkan padamu. Mm. Wahoo! 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 Ini dia! Beepkeeping! Wahoo! Ya! Wow. Iya! Aku berhasil! Hurray! Hurray! Apa pendapatmu, Gordon? Kurasa kisahku memang hanya legenda.